Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pwi jaya kreator senang sekali saya dapat hadir kepada anda guna membuat tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda teknik cepat dalam pembuatan kusen pintu dan jendela bergaya klasik berdasarkan request dari Mas Reza yang telah berkomentar di salah satu video dari channel ini pembuatan kusen pintu dan jendela ini akan dijelaskan step by step agar Anda dapat mempraktekkan langsung tekniknya di lapangan banyak hal yang positif yang kita bisa dapatkan bila berlatih membuat modeling secara manual di Sketchup kenapa demikian karena boleh jadi desain yang diinginkan konsumen tersebut tidak tersedia di warehouse Sketchup atau di tool 100001 bit desain tersebut dapat berupa kusen berbentuk klasik atau bentuk-bentuk tertentu yang menuntut kita untuk dapat mendesainnya sendiri oleh karena itu Mari kita bersama-sama berlatih membuat modeling secara manual di Sketchup Oke seperti biasa saudaraku sekalian sebelum kita mulai tutorial ini jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like comment share kepada teman-teman Anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan oke teman-teman semuanya kita mulai saja pembuatan kusen pintu dan jendela bergaya pasif saya klik tool termisul tool sini lalu saya klik pada bagian garis pinggir ini lalu saya tumpukan pada titik sudut dari teras saya juga klik lagi saya geser ke sebelah kanan tumpukan ke sudut teras lalu saya buat jarak di sini saya taruh 500 mm kemudian di sini 600 mm saya menggunakan 1 mm ya di sini 500 mm kemudian di sini 600 mm kemudian tinggi dari pintunya saya taruh sejarah 2,2 meter ya jadi 2200 mm oke itu lalu tinggi daun jendela nya sejarah 300 mm saya buat rectangle di sini saya tekan R lalu memunculkan perintah persegi lalu saya buat rectangle juga di sini saya tumpukan pada titik ini oke lalu saya tumpukan lagi sampai habis turun ke bawah oke di sini sudah terdapat ya karena bergaya klasik saya buat lekukan di sini saya tekan A untuk memunculkan perintah lekukan ya lalu saya perhalus halus lekukan ini garis lekukan ini klik kanan pilih anything info ya saya taruh 30 segmentasinya untuk memperhalus lekukannya oke di sini sudah terbentuk ya bagan dari kusen pintu dan jendela nya saya saya delete garis tekan show tool oke lalu saya buat garis juga di sini ada titik tengah saya membuat daun pintunya dua ya lalu saya akan mengimport bentuk potongan dari kusen pintu dan jendela dari AutoCAD apabila anda tidak mendapatkan bentuk potongan dari AutoCAD maka anda bisa membuat manual ya di sini saya sudah membuat bentuk potongan dari kusen pintu dan jendela apabila anda membuat manual di Sketchup juga bisa ya misalnya seperti ini ini seperti ini ya buat manual seperti ini juga bisa ya bisa saya sengaja mengimportnya ke AutoCAD ini sambil potongan bentuk ini saya selek saya ctrl-c, escape keluar dari group lalu saya ctrl-v saya letakkan pada teras pastikan terasnya sudah di group ya oke seperti ini lalu saya buat garis garis ulang agar menutupi permukaan dari potongan ini ya sudah tertutup saya buat garis ulang juga pada bagian ini ini juga buat garis ulang oke saya delete pada bagian ini oke lalu saya selek dari atas di kanan bawah lalu saya tekan m ctrl lalu pindah letakkan pada bagian ini oke selalu saya delete garis bantu ini ini juga saya delete oke saya akan memperkecil daun jendelanya saya geser ke sebelah kiri sejarah 30 disini juga saya geser sejarah 30 oke lalu saya select permukaan persegi dari jendelanya lalu saya follow me potongan bentuk daun jendelanya seperti ini ya sudah seketika sudah jadi penulisnya semuanya cukup cepat kan lalu saya klik tiga kali my group saya double-klik masuk ke group lalu saya klik tiga kali pilih reverse services untuk membaliknya lalu saya warnai warna transparan oke di sini ini di balik ini juga saya warnai oke ini menjadi kaca ya lalu saya hapus lumpuhkan pada sudut ini oke saya double-klik untuk mengorangi ketebalan dari kacanya oke seperti itu daun jendelanya seketika sudah selesai di sini kita hapus bagian mengganggu ini oke lalu kita escape keluar dari group lalu saya select permukaan persegi ini juga lalu saya follow me untuk potongan kusennya pilih tool follow me seketika juga kusennya sudah terbentuk ya klik tiga kali my group double-klik klik tiga kali reverse services untuk membalikkan warnanya lalu saya mirror kusen jendela ini saya klik kanan saya pilih Grand Direction mirror dari depan ke belakangnya lalu saya select keduanya tekan control lalu select lalu tekan M ambil titik sudut ini ya sudut pada ujung sini ini lalu tekan control lalu pindah letakkan pada sudut ini juga sudut garis ini juga oke sudah selesai lalu kedua kiri dan kanan ini saya select tekan control lalu saya hide kemudian kita beralih untuk membentuk daun pintu dan kusennya oke oke saya select lalu saya ctrl move letakkan pada titik ini hapus garis bantunya ya setelah itu saya akan select pada permukaan ini permukaan dari daun pintunya lalu saya follow me sudah permukaannya lalu saya klik tiga kali my group ingat misal seketika daun pintunya sudah selesai ya saya klik tiga kali reverses faces untuk membalikkan warnanya saya skip saya masukkan kandungan komponen pada grup daun pintu ini ya lalu saya copy saat ambil titik ini tekan M control lalu pindah seperti itu lalu kita akan membentuk kusen dari pintunya saya hide dulu pada kedua dari daun pintu ini hide oke saya select ctrl select garisnya pada keliling dari daun pintu ini ctrl select garis garis tempat jalur 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 pusennya ya ingat ya untuk menggeser ya seperti ini ya menggeser seperti ini anda tekan shift tahan lalu tekan scroll mouse tahan lalu geser untuk menunjukkan perintah pan tekan control garisnya ya seperti ini sehingga sudah berbentuk seperti ini ya lalu saya follow me permukaan ini ya saya pilih tool follow me ya seperti ini lalu saya klik tiga kali reverse reverses untuk membaliknya lalu micro oke sehingga kusen pintunya sudah selesai lalu tinggal pada area legukan ini kita akan buatkan kusennya oke saya double klik ctrl move mic group ya lalu saya rotasi 90 derajat terus saya pindahkan nah saya letakkan pada bagian ini ya lalu saya explode seperti itu saya select garis ini lalu tekan ctrl select garis ini juga letakkan ini saya letakkan sini juga oke seperti itu lalu saya kolomi permukaan bentuk potongan ini oke sudah selesai ya klik tiga kali micro lalu kita munculkan lagi objek yang kita sembunyikan tadi oke daun pintunya kita select semua sambil tekan control ya daun jendelanya juga kita select klik tiga lalu kita select lalu kita select ketiga objek ini kusen jendelanya saya select padahal ini juga saya select kusen pintunya juga saya select terus klik kanan pilih outer shell oke oke hingga ketiganya menyatu ya oke lalu saya double klik kita akan perbaiki pada bagian ini ya saya double klik pada bagian ini lalu saya tekan M klik pada titik sudut ini lalu tumpukan pada ujung sini oke lalu saya delete dari sini ini juga saya buat urus ya lalu push ya delete oke begitu juga pada bagian sebelah sini lalu kita akan membuat ya lalu kita akan membuat ya desain pada permukaan lakukan ini sebuah garis ulang oke lalu kita akan membuat ya lalu kita akan membuat ya ya lalu pada garis sebelah kiri saya select lalu saya tekan key ambil titik tengah tumpukan di sini ya tekan control lalu klik garisnya ya lalu putar ke sebelah kanan terus kita bagi 7 oke sudah terbagi 7 ya lalu saya kita delete garis yang keluar ini oke lalu saya option saya masukin nilai 10 ya select double click select double click select double click select F double click select F F double click oke lalu kita delete pada bagian ini lalu perkembangan ini saya delete lalu perkembangan ini saya delete ya seperti itu lalu double click my group kalau saya masuk ke group double click saya push 20mm saya klik 3 kali saya warna air sewarna hitam oke saya skip lalu pada bagian ini saya control V ya lalu saya skip lalu saya control V lagi control V saya letakkan pada titik tengah ya seperti itu lalu saya munculkan lagi objek yang kita sembunyikan tadi lalu saya hide daun pintunya sebelah kanan oke hmm saya buat garis bantu disini ya saya masuk ke group daun pintu sebelah kiri lalu select dari kiri atas di kanan bawah seperti ini ya lalu saya turunin tumpukan ke bawah ya seperti itu kemudian ambil tampak depan lalu select dari kiri atas saya akan membawa seperti ini ya tumpukan pada garis bantu tadi nah setelah itu kita akan membuat desain bergaya klasik pada daun pintunya seperti ini saya buat garis tape measure tool 50mm dari sini dari sini saya turunin ke bawah sejarah 100 ya saya tekan R untuk munculkan perintah rectangle ya seperti ini oke ya lalu saya lalu saya buat garis ulang disini saya option ke area luar sejarah 10mm disini juga saya buat garis garis ulang saya option ke luar sejarah 10mm lalu saya hapus permukaannya ya ya lalu saya hapus sejarah 5mm oke disini juga 5mm oke lalu saya buat kaca disini saya buat garis ulang saya double-click microbe lalu saya warnai sewarna transparan atau warna kaca ya ya lalu saya geser pada bagian tengah saya double-click saya push 5mm oke kemudian saya akan mau buat sirkulasi udara disini bergaya klasik tentunya ya ya saya selep permukaan ini lalu control pindah sejarah 45mm ya lalu saya double-click my group dan my component oke lalu saya control move disini ketik garis miring 17 enter share oke lalu saya edit salah satu bagian permukaan yang terbroke ini double-click lalu saya push ke bawah ya lalu saya klik garis ini ya lalu tekan M lalu tumpukan disini oke hingga warna untuk seperti ini ya cukup-cukup gampang kan oke lalu saya hapus garis batunya lalu saya munculkan lagi daun pintu sebelah kanan yang tadi kita hide oke saya geser oke lalu saya mic unicue ini artinya kalau saya edit sebelah kanan maka yang kiri juga tidak ikut berubah oke saya akan membuat bentuk lekukan disini ya lalu saya agar lekukan ini tertutup maka kita buat garis nah saya buat aksen disini untuk menutupi permukaan dari kiri dan kiri dan kanan ya lalu saya reverse faces oke oke sudah jadi permukaan semuanya ya kusen pintu dan jendela bergaya klasik oke lalu saya select material ini semua sambil tekan control ya lalu saya hide oke setelah itu sudah terhide lalu saya option pada area luar ini saya masukin inline 60mm oke saya delete pada bagian ini oke ini juga saya delete lalu saya push ini juga saya push lalu saya munculkan lagi objek yang tadi kita hide oke saya select semuanya ya materialnya sambil tekan control lalu push pada bagian ini ya lalu kita dorong ke dalam tekan M ya dorong lagi sejarah 10mm udah selesai permukaan semuanya proses dalam pembuatan kusen pintu dan jendela bergaya plastik di sini sama itu oke perusahaan semuanya semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.